Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Vio Sabit react jadi kali ini apa ya aku kemarin tuh mohon maaf nih sebelumnya kemarin tuh aku udah lihat notifnya Hai di channelnya Putri cover gitu cover video judul lagunya adalah Tuo Biu Biu Nah aku jadi ini adalah lagu Bugis ya lagu Bugis dan ini ciptaannya Sandi Cheng Nah jadi sebelumnya aku belum pernah denger sih lagu Bugis gitu ya dan ini aku juga belum tahu lagunya tentang apa karena jadi yang yang tahu teman-teman boleh dikomen di bawah ya nanti lagunya tentang apa tapi kita lihat garis besarnya aja ya di musik video ini jadi ceritanya tentang apa gitu Oke kita langsung saja mohon maaf kalau misalkan baru di reaksi sekarang karena kemarin itu aku udah lihat notifnya tapi ternyata ada saja halangan hambatan jadi aku nggak bisa ngereaksi in dari kemarin sore gitu ya Oke jadi langsung saja ya ini tiga dua satu tiga dua satu go oke ini dimulai dengan adegan Putri eh aku nggak tahu sih ini dimana syutingnya tapi Putri kayak sedih kayak yang sedih gitu ini syutingnya dimana syutingnya di Sulawesi juga nih kalau dari prediksi aku sih kayaknya ini rada-rada asli kayak lagu sedih gitu itu ya tapi enggak tahu juga sih ya kita kita lihat aja nanti gitu ya oh ada tracetnya oke parah sih parahnya itu kenapa karena ternyata jadi aku bisa apa ya bisa lihat dan bisa mengerti atur lagunya parah banget sih ini aku tuh tertutup duka cita ya untuk kemarin ibu danya putri gitu ya meninggal dan akhirnya sekarang putri jadi gak punya ayah sama ibu gak punya orang tua tapi putri masih punya kakak-kakaknya yang saudaranya saudara kandungnya gitu ya masih punya gitu alhamdulillah tapi maksudnya jadi kemarin itu kan kalau gak salah putri itu off dulu ya maksudnya jeda dulu karena masih berkabung suasana berkabung gitu dan ini tuh menyayat banget kenapa karena balik-balik lagi kerja gitu nyanyi nyanyinya itu langsung nyanyi yang berhubungan sama ini loh sama apa sama tentang keadaan dia itu sekarang dia udah gak punya orang tua lagi dan ya you know lah maksudnya ya maksudnya kalau seorang anak itu ditinggal sama orang tua ini gimana gitu apalagi putri itu masih masih muda gitu ya tapi beruntung lah putri masih banyak yang sayang sama putri gitu ya jadi alhamdulillah sih gitu putri gitu tapi ini bener-bener sedih banget aku gak kayaknya sih gak tau sih gimana selanjutnya aku bakal nge-reactnya maksudnya soalnya kayak putri itu kayak menyampaikan perasaannya gitu ya sesuai lewat lagu ini gitu sesuai sama perasaannya gila sih ini sedih banget ya maksudnya gimana ya maksudnya apalagi di video klipnya itu pas banget pas putrinanya itu kan sendiri terus di video klipnya itu dia ngelihat apa anak sama orang tuanya lagi pelukan gitu lagi meseran-meseran gitu jadi pasti kayak teringat gitu ya sama orang tua pasti ya waktu pas masih ada gitu ya orang tua hai 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 oh indah oh ampuh padi utuh kasih gila sih sedih banget nggak bisa nggak bisa kalau yang kayak gini tuh nggak bisa jadi apa ya maksudnya kayaknya sih pas banget ya Putri lagi rindu sama ayahnya terus juga kemarin apa mungkin ibunya juga ya sekalian gitu ya maksudnya oh my god ini sedih banget sih sesedih itu gitu ya mohon maaf ya kalau misalkan aku ngepost tapi ya gitu ya oh tanpa ayah dan ibu oh my god gila sih penghayatannya putri keliatan banget ya putri penghayatannya emm apa ya maksudnya emm iya karena ini sesuai sama kenyataan ya sesuai sama yang dirasakan oleh putri jadi emosinya terkeluarkan terus juga nyampe banget sih ke kita gitu ya nyanyinya oh lihat-lihat ini apa sih lihat-lihat foto ibu sama bapaknya gila sih aku sampe lupa ngomentarin musiknya ya karena saking video apa sih videonya itu wah gitu ya maksudnya emm apa ya eh aduh gak bisa berkata-kata sih sebenarnya aku mah cuman musiknya parah sih aku juga aku juga belum pernah dengar lagu ini tapi ini seperti lagu daerah sih ya karena kan lagu bugis ya jadi lagu daerah sana jadi ya belum pernah dengar tapi musiknya ya ya musik-musik sedih gitu maksudnya dan tadi itu ada gitarnya gila sih gitarnya dominan banget aku suka baru sentuh musiknya parah semenangannya waktu si mata berdibawah kulusin oh indoh oh ambo padi yutoh nikasih naam naam gila sih putri aduh aku gak ngerti lagi ya putri maksudnya liriknya juga dalam banget gitu ya kayaknya sepanjang sepanjang aku nge-reaksi ini aku nge-postnya banyak komen itu karena aku tuh maksudnya ya sedih lah ya pasti sedih gitu apalagi jadi putri gitu kan kita aja yang lihat tuh sesedih itu apalagi putrinya gitu dan aku kedua du voy Tadi tuh barusan, maaf aku pause Tadi tuh barusan keluar juga ya Akhirnya cengkoknya putri Akhirnya keluar juga di bagian tadi Untuk pas nyanyi Ibu dan ayah itu liriknya kalau gak salah Atau apa ya, tadi pokoknya diantara itu deh pokoknya Oke, itu menekankan Itu kayaknya penekanan tuh kayaknya Lagu penekanan emosi gitu ya Penekanan emosinya lebih naik gitu Makanya jadi dicengkok sama putri Rila sehingga batu pesa Tonai tiri wahi mata Sedih banget Sedih banget Oh my god Gila sih aku gak ngerti lagi ini ya Putri Isnari cover lagu Bugis Tua Biu Biu ciptaannya Sandi Cheng Aduh gimana ya, aku gak punya kata-kata lagi Soalnya ini tuh lagunya yang bisa aku komentarin itu Kalau soal musik sih aku gak bisa ngomentarin apa-apa ya Karena lagu ini itu Karena putri itu janinya Apa ya, berdasarkan kehidupan pribadi dan emosinya Itu banget sih Emosinya parah banget sih putri Jadi penghayatannya itu bagus banget Nyampe banget gitu ya Dan gak bisa Aku gak bisa nge-comment tentang musiknya Karena dari liriknya aja Waktu pas aku udah baca Terus aku ngedengerin musiknya Udah teranyu duluan gitu Udah pasti ini tuh lagu sedih Dan lagu tentang orang tua gitu ya Lagu tentang seorang anak yang ditinggal sama orang tuanya Jadi ini perasaannya ya Perasaannya ketika ditinggal sama kedua orang tuanya gitu kan Jadi ya gitu lah ya Aduh aku gak bisa nih Kalau soal-soal yang kayak gini tuh Komennya gak bisa banyak gitu ya Paling segitu aja sih reaksi dari aku Mohon maaf kalau misalkan gak Apa ya gak memuaskan gitu ya Reaksi atau komenannya Tapi ya beginilah gitu maksudnya Kalau udah berhubungan soal tentang lagu sedih Lagu orang tua Itu paling gak bisa sih Aku pasti Pasti ini Gak bisa komen gitu ya Jadi untuk Jangan lupa tinggalkan jejak Dengan like, komen, share dan juga subscribe Kalau misalkan teman-teman suka Untuk reaksi aku terhadap Putri Isnari cover video ini Dan mungkin nanti-nanti juga Kedepannya aku pasti bakal terus Nge-reaksiin Putri Isnari Anak-anak DA Anak-anak Lida Ataupun juga penyanyi-penyanyi Indonesia lainnya Ada lain kesempatan gitu ya Jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh